Intro Sehubungan dengan kemacetan lalu lintas yang terjadi sejak pagi hingga malam hari di DKI Jakarta Dinas Perhubungan dan Transportasi atau ISU Trans DKI Jakarta Melakukan upaya untuk mengurai kemacetan lalu lintas tersebut Salah satunya dengan pengaturan arus lalu lintas sistem satu arah atau SSA Seperti yang terlihat di Jalan Menteng Pulau 2 dan Jalan Pandawa di Kelurahan Menteng Dalam Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta bersama kompolisian Memperlakukan sistem satu arah atau SSA pada hari Selasa 22 September 2015 Seperti yang dikatakan Prianto, Kepala Suku Dinas Perhubungan dan Transportasi Jakarta Selatan Kepada Tim Kominfomas Jakarta Selatan Bahwa diberlakukannya SSA bertujuan untuk mengurangi kemacetan di Jalan Kasab Langka Dari arah Kuningan menuju arah Kampung Melayu atau Manggarai Sekaligus dalam rangka menindaklanjuti keluhan dari warga yang masuk ke Klu dan juga SMS ke Gubernur Pengaturan ini adalah untuk memperlancar kelancaran arus kualitas yang ada di Jalan Kasab Langka Dan kawasan Kasab Langka khususnya di Jalan Kasab Langka Raya Selama uji coba yang sudah kita lakukan itu kurang lebih dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 Hasilnya cukup didimikan membantu kelancaran yang ada di Jalan Kasab Langka Raya Yang paling pokok adalah meningkatkan kapasitas dan meniadakan titik konflik Dan kami sangat mendukung sekali upaya-upaya ini Tentunya harapan kami ke depan warga atau para pengguna jalan bisa mematuhi ketentuan-ketentuan yang akan rekayasa lau lintas yang sudah kita buat ini Dan saling menjaga agar terkiptanya kelancaran lau lintas yang lebih baik lagi Lebih lanjut dari data tim Kominfomas Jakarta Selatan di lapangan Bahwa sistem satu arah akan diberlakukan mulai pukul 16.00 sampai dengan pukul 20.00 waktu Indonesia bagian barat Dari kecamatan Tebet, tim meliputan Kominfomas Jakarta Selatan melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!